Jajaran kepolisian Polda Jambi kembali menggelar ungkap kasus ilegal komersif penyeludupan barang berasal dari luar negeri. Ungkap kasus ilegal dipimpin langsung oleh wakab Polda Jambi, Kompes Pol Ahmad Haidar, beserta jajaran kepolisian. Dan ada pun barang bukti, 296 paket berubah barang antara lain, garmen, mainan anak-anak, kosmetik, sepatu, kas, dan jam tangan branded, serta spare pack mobil dan lainnya. Dan dihadirkan 3 orang tersangka, berinisial SH, EN, dan AR. Pelaku menggunakan modus menyeludupkan barang, larangan terbatas yang berasal dari luar negeri, dan untuk menghindari BA, masuk, dan PPN, via dan maga tidak berizin serta palsukan dokumen asal barang. Teman ini ada dari Hongkong, dari Jina, melalui Batam, masuk wilayah Jambi, dan ditangkap di wilayah kota Jambi. Untuk barang-barang ditangkap, ini macam-macam, ada garmen, ada sepatu, ada jam tangan, pakaian, spare pack mobil, dan banyak sekali macam-macam yang barang ditangkap di sini. Untuk tersangka, yang diamankan sudah tiga, termasuk di sini ada BB truk yang diamankan di sini. Dan pasal yang kita kenakan, baik tentang perubahan konsumen, maupun perdagangan, tentang perdagangan dan perubahan perinvestasi. Bicara apa, kita mau kemana, Pak? Rencana barang-barang mau dibatalkan di Jakarta. Milai keseluruhan ini berapa nih, Pak? Milai keseluruhan ini, belum kita taksir, tapi prediksi, ini kurang lebih serubu miliar nilainya ini. Memang pelaku ini berusaha untuk menghindari bayar pacak, makanya dia melalui jalur-jalur tikus untuk masuk ke wilayah kita ini. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata